Pengabat politik sekaligus Akademisi Unrika Batam menilai Pilkada Batam kian memanas pasca keluarnya dukungan empat partai kepada bakal pasangan calon Amsakar Ahmad Liklaudia Chandra. Sementara Marlin Agustina yang disebut bakal menjadi pesaing Amsakar belum mendapat kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada Serontak tahun 2024 ini. Keluarnya mandat dukungan dari partai Gerindra, PKB, partai Gokar, dan P3 kepada bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Amsakar Liklaudia membuat eskalasi politik di kota Batam menjelang Pilkada kian memanas. Pengabat politik dan Akademisi Unrika Batam diberani menilai Munculnya pasangan Amsakar Ahmad dan Liklaudia Chandra membuat isu politik kian santer diperbincangkan oleh masyarakat kota Batam. Di sisi lain setelah mendapat dukungan dari empat parpol, pasangan Amsakar Ahmad dan Liklaudia akan terus mendapat dukungan dari parpol lain. Kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami oleh Marlin Agustina. Meski sebelumnya Marlin santer dikabarkan mendapat dukungan banyak partai politik, nyatanya sampai saat ini belum ada satupun parpol yang menyatakan dukungan. Bahkan yang mengecewakan, partai Gerindra yang menjadi harapan Marlin justru mengusung Liklaudia Chandra. Untuk itu, Tiberani menilai nasib Marlin dalam menapaki Pilkada Batam berada di tangan PKS dan PDI Perjuangan, yang saat ini belum menyatakan sikap di Pilkada Batam. Sementara terkait partai Nasdem, mantan komisioner KPU ini yakin akan memberikan dukungan kepada Amsakar Ahmad, yang tidak lain ketua DPD partai Nasdem Kota Batam. Ternyata Gerindra yang mengeluarkan kalau dia. Benar. Habis itu Bu Marlin didukung oleh PKB. Ternyata DPD PKB mengeluarkan rekomendasi untuk Amsakar kalau dia loh. Langsung loh ditulis. Dia yang saya baca. Nah, sekarang Nasdemnya. Logikanya, pantas tidak kadernya diperhubungan orang, mentara dia berlawanan dengan kadernya. Kalau pandangan seorang pengurus partai beda dengan calon. Kalau para pengurus partai itu, dia bagaimana dia mendapatkan kekuasaan itu melalui kadernya. Kalau DPD rekursinya, kalau di pulang daerah ya wali kota atau gubernurnya. Nah, sekarang kadernya sendiri yang hasil surveinya masih tinggi, didukung oleh partai di luar dia. Masa dia tidak dukung. Nah, di kecil kemungkinan menurut saya, Nasdem akan diberikan ke Bu Marlin. Dalam pilkada Batam nanti, diberani memperkirakan pasangan Amsakar Ahmad Liklaudia akan bertarung melawan kota kosong. Fedino melaporkan dari Batam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.